Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Firda Dirada Mayanti Dan saya Yudhut Nia Dari Prodi PGMI Uyinsunan Ampel Surabaya Mata pelajaran media pembelajaran yang diampu oleh Bu Juwaini Kami membuat media pembelajaran yang berbahan dasar darur ulang Yang kami beri nama Taman Sato Media ini digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran Materi IPA kelas 4 Alat dan bahannya Seperti berikut Nah disini kita akan menjelaskan tentang cara pembuatan media pembelajaran yang akan kita gunakan Yang pertama kita lapisi kerdus dengan kertas berwarna hijau Agar tampilan kerdus lebih menaik Nah ini tampilan belakang kerdus Selanjutnya untuk tempat hewan-hewan yang akan saya tempatkan Ini saya menggunakan beberapa sedotan yang sudah saya kasih double tip Agar hewan-hewan tersebut tersusun dengan rapi Agar media pembelajaran terlihat menarik Saya menggunakan pohon mainan di sisi samping-samping Nah disini saya menggunakan kertas bufalo berwarna hijau dan warna orange Dan bagian batang ini saya kasih kerdus agar dia memiliki volume dan dia akan menonjol Biar terlihat lucu Dalam pengelompokan hewan berdasarkan makanan Saya menggunakan kerdus lagi sebagai pagar Dan saya lapisi dengan bufalo warna kuning agar kerdus tersebut terlihat menarik Nah dan ini ada nama buat pembeda buat pengelompokan hewan berdasarkan makanannya Agar lebih menarik lagi saya menggunakan jalan Nah ini tuh dari kertas bufalo Dan saya gambar dengan sepidol warna hitam agar dia terlihat seperti jalan Dan ini gunanya sebagai arah menuju pengelompokan makanannya Tempat pengelompokan makanan Ini merupakan tampilan media pembelajaran yang selesai kami buat Sekarang kami akan menjelaskan media pembelajaran yang akan digunakan untuk peserta didi Yang pertama peserta didi dapat mengambil salah satu gambar yang terdapat di tempat hewan-hewan Saya contohkan Seperti ini Saya mengambil salah satu gambar yang ada di tempat hewan-hewan Tadi saya mengambil elang Di sini peserta didi dapat mengetahui Makanan apa yang dimakan elang Nah disitu nanti peserta didi dapat menempatkan hewan yang mereka pegang pada Wadah yang sesuai dengan pengelompokan makanan Hewan elang ini termasuk hewan pemakan daging Dan hewan pemakan daging biasa disebut dengan karnifora Nah disini peserta didi dapat meletakkan elang di bagian kolom karnifora Selanjutnya disini saya akan mengambil salah satu hewan yang ada di dalam kolom tempat hewan ini Nah ini saya mengambil hewan yang bernama kelinci Nah apa sih makanan kelinci itu Pada tau kan kalau kelinci itu makan rumput, makan buah, wortel, dan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan Nah kelinci ini termasuk hewan pemakan tumbuhan Dan hewan pemakan tumbuhan biasanya disebut dengan herbivora Kita masukkan ke kolom herbivora Nah yang ketiga saya akan mengambil salah satu hewan lagi yang ada di tempat hewan Nah peserta didi ini melakukannya secara bergantian Jadi yang pertama peserta didi A mengambil salah satu hewan Lalu ditempatkan sesuai dengan makanannya Dan selanjutnya bergantian dengan peserta didi lain Nah yang ketiga ini ada babi Babi itu makanannya itu macam-macam ya Ada buah-buahan, sayur-sayuran dan biasanya juga makan daging Nah hewan ini, hewan pemakan segalanya Biasanya itu disebut dengan hewan omnivora Sekarang saya akan memasukkan babi ini ke dalam kandang omnivora Nah seperti itu cara kerja dari media pembelajaran yang kami buat Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan mengulas kelebihan dan Kekurangan media pembelajaran yang kita gunakan Kelebihan dari media pembelajaran yang kita gunakan adalah Dapat membantu siswa untuk mempermudah memahami materi yang diajarkan Dan menarik siswa karena adanya bentuk dan warna yang bervariatif Sedangkan kekurangan dari media pembelajaran yang kita gunakan adalah Kurang variatifnya dalam cara memanfaatkan media tersebut Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh